Jadi suatu hari Imam Shafi'i kedataan seorang tamu laki-laki. Ia mengeluhkan tentang istrinya yang sudah tidak cantik dan menggairahkan. Kemudian si tamu ini bertanya kepada Imam Shafi'i. Wanita yang aku nikahi itu pertama kali cantik dan menggairahkan. Tapi kenapa sekarang kecantikannya hilang, tidak menggairahkan? Mendengar hal itu Imam Shafi'i dengan tersenyum berkata, Kamu ingin istrimu kembali lagi cantik dan menggairahkan? Si tamu itu pun menjawab, betul. Lalu Imam Shafi'i berkata, Kampang, tundukkan pandanganmu dari seluruh wanita yang diharamkan selama satu bulan. Setelah mendengar nasihat tersebut, Tamu itu segera mematuhi apa yang disampaikan oleh Imam Shafi'i. Sebulan kemudian laki-laki tersebut bertemu kembali dengan Imam Shafi'i. Lalu Imam Shafi'i bertanya, Bagaimana sekarang? Istrimu sudah kelihatan cantik? Si laki-laki itu menjawab, Masya Allah, Wahai Imam Shafi'i, Sungguh, tak ada wanita cantik menggairahkan selain istriku. Imam Shafi'i pun berkata di kenyataan itu, Sebenarnya, istrimu tidaklah berubah. Namun ketika kamu menjadi laki-laki yang sering mendaratkan pandangannya kepada wanita-wanita yang tidak halal, Ketika itu Allah mencabut kenikmatan pandanganmu melihat yang halal, Ketika Allah mencabut kepadamu kenikmatan melihat yang halal, Itulah kenapa kamu melihat istrimu menjadi biasa-biasa saja. Akan tetapi, ketika kamu meninggalkan pandangan yang haram, Lalu akhirnya, kamu kemudian hanya menikmati pandangannya kepada yang halal, Yakni istrimu, Disitulah, kamu akan mendapati kenikmatan istrimu kembali. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah, Pawasannya, Maksiat yang dilakukan baik oleh pria maupun wanita, Pasti akan menggerokkoti nikmat dan indahnya mahlikai berkeluar.